Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, perkenalkan nama saya Baby Lestari dengan name 206-2011-002 Disini saya akan menjelaskan pembenihan ikan botia Botia atau Kromobotia marajus bleker dengan nama dagang Klaulaj adalah ikan asli perairan Indonesia Khususnya sungai-sungai Sumatera Selatan dan Kalimantan Ikan ini sangat populer untuk para hobis ikan hias baik dari dalam negeri maupun luar negeri Disini juga terdapat klasifikasi ikan botia Untuk selanjutnya yaitu pemijahan ikan botia Dalam pemijahan botia ada beberapa tahap Yang pertama seleksi induk Dalam pemijahan buatan induk ikan botia masih diambil dari alam Setelah induk diambil dari alam Induk ikan botia ditempatkan pada wadah pemeliharaan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru Proses adaptasi induk ikan botia hingga matang gonat sekitar 8-10 bulan Induk yang sudah matang gonat ditandai dengan perut yang ngendut pada induk botina Bobotnya sekitar 80 gram Sedangkan induk jantan sudah berbobot lebih dari 40 gram Perut langsing yang ditandai keluarnya cairan sperma setelah distriping Tahap selanjutnya yaitu Masukkan ikan ke dalam larutan venoksi untuk pemingsanan Tujuannya agar saat proses penyuntikan induk tidak berontak Tunggu ikan sampai pingsan kira-kira 1-5 menit Lalu angkat dan keluarkan dari air Serta letakkan di atas handuk basah supaya ikan nyaman dan tidak berontak Tahap selanjutnya yaitu penyuntikan Suntik ikan dengan kemiringan 30 derajat Didorong dan diusap-usap agar hormon tersebut masuk ke dalam tubuh ikan botia Kemudian pada tahap pembuahan telur ikan botia Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh